Halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas sedikit tentang guide atau tutorial untuk pemula ya tentang game ini Sebenernya gue disini juga masih pemula karena game ini tuh belum pernah ada yang namanya CBT ataupun beta testnya seperti itu Nah, jadi disini gue bakalan bahas sesuai yang ada pada website ini guys Jadi disini untuk websitenya itu silahkan kalian cek di deskripsi, itu udah gue taruh linknya Oke, kira-kira seperti apa aja dan apa aja yang perlu kalian ketahui Jadi yang pertama itu ada yang ini, ada yang peraturan-peraturan seperti ini Nah, katanya, jadi untuk Soul itu, jadi Soul itu tuh nama karakter yang kalian panggil dalam game tersebut Jadi setiap karakter dalam game ini tuh dipanggil namanya Soul ya Nah, kemudian untuk Soul itu tuh ada yang rank C, kemudian rank R, sama rank E cuy Jadi yang paling tingginya itu rank Epic Soul ya Dan itu tuh bisa kalian lihat di bagian tanda backgroundnya Yang C itu tuh backgroundnya hijau, kemudian yang R backgroundnya biru Dan yang Epic itu backgroundnya purple atau ungu cuy Nah, kemudian ada yang namanya plus disini, seperti ini Nah, itu tuh maksudnya adalah kalau misalnya kalian memasuki fitur Enchant seperti ini Nah, seperti ini, kalau kita masuk ke dalam Soul Nah, ini kan ada ya karakter kita yang kayak ada bintang-bintangnya seperti ini Nah, yang bisa kalian lihat disini ya Nah, itu tuh menandakan kalau karakter kalian itu tipe Rare Plus cuy Nah, gimana caranya biar bisa Rare Plus seperti ini Kalian tinggal masuk ke bagian menu yang ini ya Yang The R Yang The R ini Kemudian kalian pilih Ascent, Ascensol seperti ini Itu gue nggak tahu tulisannya seperti apa Nah, kemudian kalian tinggal pilih seperti ini Yang Transcension seperti ini Nah, kalau misalnya kalian punya karakter-karakter yang kayak karakter-karakter Dupae seperti itu Nah, kalian bisa Enchant atau Ascent karakternya seperti itu cuy Jadi, ya intinya karakter yang ada plusnya itu karakter-karakter yang Ascent ya Jadi, kalau misalnya kalian berhasil buat Ascent karakter kalian Nah, itu bakalan jadi karakter dengan rank plus cuy Seperti itu Kemudian ada yang namanya Food atau Fooder Ini tuh kayak semacam bahan yang kalian gunakan buat upgrade Soul Kemudian ada yang namanya Buff, Debuff, CC Ini udah pastinya kalian udah pada tahu lah ya Namanya Buff, Debuff, kemudian Crowd Control Dan Damage Overtime seperti ini Fungsinya apaan? Pastinya kalian udah dapat tahu kan Kemudian ada yang namanya Clancy Jadi, ini tuh semacam kayak ability yang berfungsi untuk Remove, Debuff dari tim kalian Kemudian ada yang namanya Dispel Ini tuh semacam ability yang berfungsi untuk Remove, Buff Dari ini guys, dari tim musuh kalian seperti itu Nah, kemudian untuk Clash-nya Jadi, dalam game Eversoul Itu ada yang namanya Clash ya Jadi, setiap karakter itu tuh punya Clash Clash-nya itu ada 6 Yang pertama itu ada Caster Kemudian Defender Ranger Striker Supporter Sama Warrior cuy Jadi, setiap karakter itu tuh punya yang namanya Role masing-masing guys Dan itu bisa kalian lihat di bagian status karakternya Ya, pastinya kalian tuh udah pada tahu Lihatnya itu dimana ya Nah, kemudian ada yang namanya Race Jadi, masing-masing Soul itu tuh punya yang namanya Race Atau bangsa gitu Dan untuk bangsanya tuh Kalau gue gak salah ada berapa Ada 6 ya Ada 6 faction Yang pertama itu ada Human Human itu ada Catherine Cherry Claire Dora Jade Atau Jet Kemudian Lindsay Dan Mesh Pito Palace cuy Kemudian ada yang namanya Beast Nah, untuk Beast ada Aira Kemudian Clara Flynn Haru Mika Seha Dan juga Sony guys Kemudian untuk Fiery Fiery itu tuh ada Chloe atau Chloe ya Kemudian ada Miriam Ada Naya Kemudian Nicole Ada Renee Ada Talia Sama Vivienne cuy Kemudian untuk Undead Undead itu tuh juga ada Berapa ya ini Kemudian ada yang namanya Erusa Jacqueline Kemudian Nini Petra Prim Rebecca Dan juga Violet Yang terakhir cuy Kemudian untuk Angel Dan juga Demon Itu cuma ada Satu karakter Dimana itu tuh Ada yang namanya Adrianic Dan kemudian Untuk Demon Ada yang namanya Ayami cuy Oke, itu yang untuk Race Nah, kemudian Yang perlu kalian ketahui adalah Masing-masing Race itu Punya yang namanya Counter ya Ini tuh kayak Semacam elemen gitu Guys Kalau misalnya kita main game-game Yang berelemen Seperti Genshin Impact Atau sejenisnya Nah, kalau disini tuh Agak beda ya Disini tuh Lebih ke arah Kayak semacam Faction gitu Dimana disini Untuk Race Human Lemah terhadap Ini ya Lambang ini tuh Gue juga gak tau apaan Jadi untuk Race Human Itu lemah terhadap Yang biru-biru ini Atau yang Undead Mungkin Kemudian yang Undead itu tuh Lemah terhadap Karakter base Eh, maksud gue itu Fiery Sedangkan karakter-karakter Dari Race Fiery Lemah terhadap Karakter yang base Cuy Seperti itu Ya, itulah intinya ya Nah, selanjutnya itu Tentang Rarity Tier Jadi Untuk karakter-karakter ini tuh Ada yang namanya Tier ya Dan Tier itu tuh Bisa kalian tingkatkan Dengan cara Accent karakter Dengan tipe yang sama Dengan jumlah Yang gue rasa Tadi kalau gue Buat naikin ke Rare Plus itu Butuh 3 karakter yang sama Cuy Jadi disini contohnya Nah, untuk Karakter dengan Common karakter Itu Max-nya itu Sampai level 40 doang Kemudian untuk Karakter dengan Tipe Blue Itu maksimalnya Sampai 60 Untuk karakter yang Epic atau Purple Itu maksimalnya Sampai 100 guys Nah, jadi Rare itu tuh Bisa ditingkatkan Sampai Rare Plus Kemudian Elite Elite Plus Legendary Dan seterusnya ya Nah, sekarang Kita bakalan bahas Soal team building Yang sebelumnya Udah gue jelasin juga Di gameplay video gue Sebelumnya Jadi Disini ada sedikit Penjelasan ya Disini contohnya Jika kita Mempunyai 3 karakter Dari Faction yang sama Di dalam team Itu bakalan Memberikan Peningkatan 10% Attack Dan 10% HP Guys Kemudian Kalau kita Punya 5 karakter Yang berbeda Dari masing-masing Faction Di dalam team Itu akan Memberikan 10% Attack Dan 10% HP Kemudian Kalau kita Punya 3 karakter Dari Faction Yang sama Di dalam team Dan 2 Dari Faction Yang berbeda Maka itu Akan memberikan Peningkatan 15% Attack Dan 15% HP Kemudian Jika kita Mempunyai 4 karakter Dari Faction Yang sama Di dalam team Itu bakalan Memberikan Peningkatan 20% Attack Dan 20% HP Guys Kemudian Yang terakhir Jika kita Mempunyai 5 karakter Dari Faction Yang sama Di dalam team Itu akan Memberikan Peningkatan 25% Attack Dan 25% HP Seperti itu Khususus Untuk Angel Dan Demon Itu memiliki Rules Yang berbeda Guys Dimana Katanya Disini Adalah Jika Kita Add Atau Memasukkan Angel Atau Demon Kedalam Faction Atau Team Kita Itu Efeknya Akan Bergantung Pada Karakter Dengan Faction Yang Paling Banyak Dalam Anggota Parti Kita Misalnya Disini Jika Kita Punya 3x Undead Kemudian 1x Fiery Dan 1x Angel Maka Kamu Akan Mendapatkan 4 Faction Bonus Untuk Karakter Angel Yang Akan Berhubungan Dengan Karakter Undead Jadi Misalnya Disini Bayangkan Kalau Misalnya Kalian Itu Punya 3x Undead Kemudian 1x Fiery Seperti Ini Dan 1x Angel Guys Jadi Yang Terhitung Buff Itu Adalah 4 Karakter Undead Dan 1 Karakter Fiery Guys Seperti Itu Kira-kira Untuk Buff Jadi Seperti Yang Gue Bilang Sebelumnya Untuk Karakter Angel Sama Karakter Demon Demon Sangat Berguna Untuk Tim Kalian Jadi Kalau Misalnya Kalian Mendapatkan Rest Demon Nah Itu Jangan Di Re-roll Lagi Cuy Nah Yang Terakhir Itu Ada Yang Namanya Formation Jadi Formation Seperti Yang Gue Bahas Di Gameplay Gue Sebelumnya Jadi Ada Total 4 Formation Dengan Buff Yang Berbeda Beda Dimana Kalau Misalnya Kita Menggunakan Formation Yang Pertama Ada Yang 3 Back Kemudian 2 Karakter Front Kita Akan Mendapatkan 9% Death Dan HP Kemudian Karakter Kita Yang Di Belakang Bakalan Mendapatkan 6% Attack Cuy Seperti Itu Sedangkan Kalau Misalnya Kita Pakai Formation Yang Kedua Dimana Itu Menggunakan 2 Yang Di Belakang Kemudian 3 Di Depan Itu Bakalan Memberikan Buff Untuk Karakter Yang Di Depan Sebesar 6% Death Dan juga HP Sedangkan Untuk Karakter Yang Di Belakang Itu Memberikan Peningkatan 9% Attack Cuy Dan Begitupun Seterusnya Seperti Ini Itu Bisa Kalian Baca Sendiri Nah Kemudian Disini Katanya Ada Sedikit Informasi Yang Penting Jadi Ini Itu Baru Semacam Teori Gitu Dimana Katanya Yang Pertama Disini Minimal Kalian Harus Ambil Satu Karakter Untuk Setiap Faction Atau 4 Main Faction Yaitu Human Base Fahiri Sama Undead Cuy Kemudian Untuk Rollsnya Itu Kalian Ambil Satu Kali Defender Satu Kali Warrior Atau Striker Satu Kali Caster Atau Ranger Dan Satu Kali Supporter Guys Kemudian Ambil Supporter Lainnya Dari Faction Yang Paling Banyak Kamu Miliki Karakter Epic Seperti Itu Katanya Kemudian Yang Terakhir Adalah Gunakan Formasi 3D Belakang Dan 2D Depan Untuk Lebih Balance Katanya Seperti Itu Oke Jadi Kira-kira Seperti Itu Untuk Beberapa Beginner Guide Yang Bisa Gue Bagikan Kepada Kalian Semoga Video Kali Ini Bisa Membantu Kalian Ya Disini Gue Bisa Ngambil Atau Misalnya Terjemahin Dari Website Yang Ini Karena Seperti Yang Gue Bilang Sebelumnya Ini Game Gak Pernah Mengedakan CBT Atau Menentukan Teori Tentang Game Kali Ini Kecuali Misalnya Nanti Gue Udah Main Selama Seminggu Atau Misalnya 2 Minggu Gitu Kan Itu Mungkin Beda Lagi Ceritanya Oke Guys Kira-kira Seperti Itu Untuk Pembahasan Game Kita Kali Ini Dan Seperti Biasa Untuk Kalian Yang Suka Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye